Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Panji juga terancam terjerat kasus tindak pidana pencucian uang seusai dinilai melanggar Undang-Undang Yayasan dan Penggelapan Dana Zakat Masyarakat. Tak hanya itu, ia dituding melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah. Penyidikan kasus TPPU dan korupsi itu pun hingga saat ini masih terus berjalan. Lama tak terlihat usai ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, Panji muncul dengan mengenakan baju tahanan. Hal itu berdasarkan foto yang diterima wartakotalife.com pada Selasa, 22 Agustus 2023. Dari foto tersebut, Panji tampak berada di sebuah ruangan bersama sejumlah orang yang mengenakan kemeja putih. Panji mengenakan kemeja biru dan dilapisi baju tahanan berwarna oranye serta peci, celana, dan kacamata hitam. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi perihal kasus TPPU Panji pada Selasa hari ini. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti guna kepentingan penyidikan kasus tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!